Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Kang Tawai atau Pegasus di channel Arimba Tengkar Kuning Oke sahabat semuanya selamat siang Semoga di hari ini semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT Oke sahabat semuanya kali ini seperti biasa saya berada di hutan Oke dan lagi mencari receh Oke lagi mencari receh jadi pejuang receh gitu ya Oke sahabat semuanya di musim pandemi ini Alhamdulillah walaupun lagi serba sulit serba susah Ada aja jalan ya untuk mendapatkan receh gitu oke Salah satunya dari buah-buahan atau umbi-umbian kayak begitu Itu udah mulai laku banget ya di kampung kita ini Di pedesaan terutama begitu Walaupun harganya gak seberapa tapi lumayan buat Menyambung-nyambung Makannya gitu dahar Oke sahabat langsung aja kali ini yang lagi mulai Pirali tuh atau laku ya bukan hanya porang Jadi dari rempah-rempah juga ada yaitu lajak laos Laos kalau bahasa gaul laos gitu ya Oke laos gitu Dan bukan hanya dari umbinya aja Namun juga bunganya atau buahnya itu juga laku banget Walaupun gak seberapa lumayan 1 kilo bisa Sampai 5.000 5.000 per kilo gitu ya Dan kalau yang bagus katanya sampai 7.500 atau sampai 10.000 gitu Jadi untuk mengisi hari-hari kita Banyak banget yang mencari keuntungan dari rempah-rempah tersebut Oke selanjutnya kita lihat nih saya udah dapet ini Ini laos Ini daun laos ini sahabat Dan ini bunganya atau buahnya Oke sahabat liat ini udah pada merah Yang hijau juga campur ya sama Dan katanya kalau yang udah merah itu agak berbeda harganya Apalagi kalau kering bisa 2 kali lipat harganya Oke Nah gitu sahabat Dan kalau umbinya Lumayan juga sih Walaupun gak seberapa gitu Lumayan lah kalau buahnya kan Ya banyak lagi gitu Kita lihat nih Sahabat cara Merejakannya begini ya Jadi Kita potes Satu Ini yang hijau Nah begini sahabat Udah cukup segini aja Gitu Cara kerjanya nih Cara mengambilnya gitu Aduh emang susah ya sahabat musim sekarang tuh Susah Susah Jangan kalian di kampung Di kota aja Pada mengaluh Karena musim pandemi begini Tapi Ya sebagai manusia tentunya Kita jangan sampai berputus asa Untuk mencari Napkah Atau rezeki Dan menapkahi Anak keluarga Dan semangat Semangat Dan semangat Apapun Kesulitan Pasti tentunya ada jalan keluarnya Begitu Yang penting Kita didesari dengan kemauan Dan kerajinan Yang tekun Gitu Oke sahabat Itu aja informasi dari saya Tentang Kembang Laos Atau Lajak Yang lalu di kampung Itu aja Dan lain waktu kita akan sembuh lagi Kurang lebihnya saya mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar Oke Saya Kang Tawai Atau Pegasus Stiles Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu hobi Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh